Kalau 2006 ke atas sampai sekarang itu sudah sama semua ukurannya gitu. Kalau 2005 ke bawah memang beda-beda gitu. Ini kalau hitamnya ini ke semua jenis warna mobil masuk. Ini nih ke tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif pak dari MBTK pak. Saya Arif. Oke. Pak Ari. Jadi saya dapat info gudang leder ini produksi aksesoris untuk mobil ya pak ya. Iya betul. Saya coba lihat di situ boleh pak ya. Boleh silahkan. Yuk mari lihat di dalam. Sini mas Arif masuk kita lihat-lihat nih ya. Produksi yang sudah jadi yang sudah selesai gitu. Oke banyak benar ya pak ya. Nah ini dia nih produk-produknya yang sudah jadi. Awalnya sih kita sarung jok gitu pak ya. Beralih ke interior. Cuma bagian-bagian tertentu aja yang kita ambil gitu ya. Berarti pak Ari mulai bisnis ini dari kapan pak? Kurang lebih sih udah 10 tahun. Udah 10 tahun udah jalan. Lumayan lama ya 10 tahun ya pak ya. Ini stok banyak yang agak kosong. Karena ini lagi diisi. Sama bagian produksi lagi disiapin gitu. Setelah selesai di bagian produksi baru kita bawa ke sini semua. Ini stok universal atau gimana pak? Universal untuk 2006 ke atas sampai sekarang. Sudah sama semua ukurannya. Kalau 2005 ke bawah memang beda-beda gitu. Kalau ini tempat sampah, ya terus juga ini ada buat seat belt. Oh buat seat belt ya. Wih warna-warna. Jadi ini bisa di matching juga sama warna? Sama. Setir. Setir. Kalau mau dibikin matching. Oke. Dan ini ada juga tempat susunya. Oh iya iya. Tempat susu. Biasanya kalau di mobil itu ada satu seat biasanya ya. Ini bantal pinggang. Oh. Nah ini ada bantal pinggang. Buat di kendaraan biasa ini kan biar nggak cepat capek nih. Ini berarti ada orang sendiri khusus buat mengurus ini atau gimana pak? Ada. Nanti saya kenalin sama Panada. Dia yang lebih tahu untuk masalah di onlinenya gitu. Oh gitu. Nah ini ide-ide kayak gini biasanya Pak Ari dari mana nih Pak? Nah itu dia. Karena saya dengan Panada berdua itu. Diskusi aja ya. Diskusi aja ya. Kebutuhan di mobil itu apa aja ya. Ada yang bisa nggak dibikin diproduksi. Coba dulu kita lihat. Lihat. Oh bisa ini diproduksi. Tinggal bahannya kita pakai gitu. Cuma kalau yang bagus biasanya kita memang pakai MBTEC gitu. Oh siap siap siap. Salah satunya kualitasnya juga sama permintaan pasar. Iya bener. Permintaan pasar. Karena kan kalau MBTEC emang udah ketahuan. Hmm. Orang udah nggak ragu. Memang kadang ada yang nanya. Ini benar asli MBTEC gitu. Karena MBTEC ya. Satu memang bahan bagus gitu. Satu. Kedua juga awet. Tahan lama. Warna. Yang kadang-kadang itu di produk lain itu nggak ada. Udah gitu. Memang dilihatnya memang enak. Dari pandangan mata ataupun di foto gitu. Tadi lihat kombinasi-kombinasi yang ada juga bagus ya. Bener ya. Bener ya. Dari awal kita riset. Pertama kali kita jual. Itu grafisnya selalu meningkat. Karena MBTEC ini paling mudah dijualnya gitu. Ini memang setelah teruji pasar akhirnya diproduksi terus atau gimana Pak? Kita lihat volume permintaan dalam satu bulan. Bulan kemarin kita jadi acuan. Misalnya satu bulan kemarin seribu piece. Nah bulan ini kita tambahin dikit-dikit. Supaya stoknya itu nggak banyak numpuk di gudang. Jadi tetap jalan gitu. Penjualannya nggak cuma di Jakarta ya Pak? Kebanyakan itu kirim ke daerah atau gimana Pak? Kita seluruh Indonesia. Cuma untuk produk ini kita itu 100% atau dibilang 99% jualnya online. Ada ini Pak warna favorit yang memang dicari sama pembeli nggak Pak? Produk yang jadi pilihan favorit itu hitam merah. Model seperti ini. Ini 100% MBTX bahannya. Ini kalau hitam merah ini ke semua jenis warna mobil masuk. Makanya kita yang paling banyakin stok ini. Keren ya. Pokoknya kalau MBTX itu saya punya keyakinan paling gampang jualnya. Karena gampang meyakinkan. Pertama mereknya kan udah teruji. Kedua memang kita sudah konsultasi dengan sales MBTX bahwa Boleh pakai nama MBTX untuk sebagai nilai lebih. Oh buat nanti pas promonya ya Pak ya. Oke. Penjualannya kan secara online dan offline juga Pak. Kalau yang online itu boleh tahu Pak. Itu lebih e-commerce nya dimana Pak? Untuk online kita ada 3 marketplace yang kita bidik. Itu ada di Tokopedia, Rajada dan Shopee. Itu namanya sama Pak? Gudang Leather semua Pak? Sama. Gudang Leather ya. Ini ada jaminan nggak Pak? Kirim sekarang besok sampai segala macam itu bisa ya? Untuk Jabodetabek kita bisa. Bisa. Cuma selain Jabodetabek itu tergantung ekspedisi. Tapi ada jaminan sih 2 hari sampai. 2 hari sampai ya Pak ya. Nah kalau dengan kuota sebanyak ini Pak. Kalau misalnya gudang Leather sendiri. Ini per bulannya berapa? Atau misalnya hitungnya per hari atau produksi atau penjualan? Kalau paket itu bisa 6-7 ribu paket. 6-7 ribu paket per bulan? Per bulan. Oke. Kalau di saat campaign kayak model 11-11, 12-12 itu bisa di lebih. Oh. Sementara karyawan sendiri yang ngerjain berapa orang Pak? Karyawan untuk yang bagian produksi sama semua total admin. Itu ada 30an. Saat ini kita lagi ada 1 riset produk ya. Di luar otomotif ini. Ini untuk peranggapan bayi. Oh iya. Namanya itu alas mandi bayi. Atau alas bisa juga digunakan sebagai alas ompol bayi. Sudah produk sih pak? Sudah ada. Oh ini ya. Kita udah coba bikin sampel. Satu buah produk ini yang waterproof ya. Ini dalamnya busa. Jadi bisa buat mandiin bayi atau buat bedakin bayi. Oh jadi rencana kedepan ini pak ya. Kita mau coba kembangkan. Tapi kita saat ini lagi tes pasar dulu. Bagaimana responnya. Kalau jika bagus, kita akan produksi masalah. Jadi nggak cuma otomotifinya. Nanti kedepan juga mau kayak ini pak ya. Kita coba inovasi gitu ya. Bikin pasar baru lagi pak ya. Ya betul. Ya betul. Oke Pak Nanda. Terima kasih sudah mau bincang-bincang sama nama ini ngobrol-ngobrol tentang stories juga. Ya sama-sama. Oke saya pamit juga pak ya. Terima kasih atas peninggungannya mas ya. Nah sudah sebanyak gitu. Nah bisa klik di website MBTEK. Keduluan MBTEK.info atau juga di hotline 442. Wih udah banyak nih yang siap dikirim. Oke MBTEK Lovers itu tadi bincang saya sama Pak Ari dan Pak Nanda dari Budang Leder. Buat MBTEK Lovers yang ingin tahu informasi lain mengenai produk MBTEK. Bisa kunjungi website MBTEK di www.mbtek.info atau telepon hotline di 021-458-42598. Atau chat via WhatsApp di 0812-1982-2323. Sampai ketemu di luputan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton